Halo sobat sekalian, selamat datang kembali di Binger Martin Pada kesempatan ini kita akan bikin solder uap dengan modalkan hair dryer Ini jadi solder uap atau heat gun Kalau moncong yang kita kasih pengecil ini jadi solder uap Bahan dan peratan yang dibutuhkan adalah head dryer Dan ini adalah ekstensinya Ini saya custom bikin sendiri Dari pipa besi, kubel saya kerucutkan jadi seperti ini Nah untuk head dryer, apakah bisa pakai semua jenis head dryer Saya tidak menyarankan untuk semua jenis Tapi pakai jenisnya seperti ini Ini moncongnya besi Kenapa? Karena ketika kita panaskan filamentnya nanti Ini akan jauh lebih panas daripada hair dryer Sungguhnya bisa di atas 400 derajat Kalau bahannya plastik sudah pasti meleleh Jadi cari yang besi Harganya bisa beli sekitar 50 ribuan Selain plastik kurang lebih sama Tapi carilah yang moncongnya besi Biasanya di depannya itu ada kayak gini Ini sebaiknya dilepas aja Karena ini malah bikin metrum Biasanya Jadi coba nih Mengubah sebuah hair dryer Jadi head gun Karena sebelumnya saya pernah lihat Head gun itu komponen di dalam itu salah aja Ini pelanggan pemanas, saklar, dan dioda Itu aja intinya sih Oh iya sama kipas nih Buat udaranya Pengguran udara Nah eksperimen saya disini Untuk menyamakan hair dryer ini dengan hot gun Heat gun Atau hot air gun Cara kerjanya juga sama Dipanaskan Dan disembur Cuma bedanya itu kalau hair dryer itu Silamennya itu gak sampai menyala merah Oke teman-teman kalau menyalakan hair dryer bisa lihat dari depan Biar colong itu Filamen tidak menyala Tapi kalau hot air gun atau heat gun itu Mesti menyala merah Makanya suhunya tinggi Nah disini caranya simpel Saya kurangin filamennya Jadi kan banyak nih penuh filamennya Maaf tadi sebelumnya gak saya video Terus sekarang saya kurangin jadi 4 ini Ini sudah menyala Teman-teman juga ada efek samping ya Efek sampingnya apa Filamen ini kan berungsi tidak hanya sebagai pemanas Tapi juga sebagai hambatan listrik Untuk menurunkan koltase dari 220 ke 12 volt Atau lebih jelasin 220 AC ke 12 volt DC Yaitu menggunakan oleh kipas kelebihannya Jadi over power kipasnya bisa jebol Bisa kebakar dinamanya Jadi nanti Pencananya kipasnya saya kasih Penurun tegangan sendiri Atau pakai adapter aja langsung Biar listriknya kipas jadi adapter 12 volt Ini tetap dari 220 Jadi dipisah listriknya ya Ini sekarang saya buktikan Ini sekarang bisa menyala Tapi mungkin Karena ini belum saya bisa kipasnya Saya nyalakan sebentar aja Kita nyalakan sebentar Terlihat mulai merah Belum lebih lanjut Terus belum mencoba memperalah Saya lepas dulu kipasnya Kalau kipasnya itu berhubungannya sama diode Ini kalau diode yang kita lepas Kipasnya juga lepas Karena itu adalah Buat punya arah Buat kipasnya diode Mengubah harus AC ke PC Nah ini kalau teman-teman Pengen lihat bagian dalamnya Mengontrol elektron ini hanya ini Saklar Saklar dan sebuah diode Untuk menurun tegangan Jadi ketika jadi off Ini off Ini tidak connect ke sini Power 1 Ini connect Lewat diode Ini yang power paling menceng kipasnya Sederhana Oke kita lanjutkan eksperimen Ini kipas sudah saya lepas powernya Ini tadi kabel yang connect ke diode Ini saya lepas Langsungan ke elemen Supaya saya bisa pakai power kedua Tanpa harus menyalakan kipas Nah untuk fungsi pemutar dinamo Saya kasih kabel sendiri ini Ambil langsung dari pangkalnya Jadi ini mengabaikan diode Nanti saya kasih ke bawah Bikin Loka sendiri buat Ini adaptor 12V Jadi nanti ada dua kabel ya Satu ke AC 220 Satu lagi ke Adaptor ini Jadi ada dua listrik Nanti ia masuk Listrik bud dinamo sendiri Dan listrik rumah biasa 220 ke filamentnya Oke Saya terapikan dulu Ini rangkaian kabelnya di dalam Serapi mungkin Di bawah jangan lupa dipelintir Berkuat Terus keluar Oke sobat Ini sudah saya pasang 12V Positif negatifnya Jangan kebalik ya Kalau kebalik putarannya kecil ya Kita coba Kita coba Denamo yang muter enggak Jadi dengan metode ini Kita buat kipasa selalu Dalam posisi max powernya Jadi kalau disini putaran kedua berarti ya Tapi kalau elemennya tetap bisa kita atur Satu atau dua Panasnya Tapi kipasa tetap maksimal kecepatannya Sekarang kita coba nyalakan semua Kipasa dulu Kemudian kemudian kelamin kemanesnya Sudah saya colokin Cuma belum saya on Jadi kalau ini Sekarang fungsi blower biasa Sampai pemanas Saya bikin nyalakan nomor satu Ini Kita coba nyalakan nomor dua Wah Picaranya panas banget Sampai satu lagi saya yakin Nggak cukup lah Ini saya yakin Nggak cukup Kelembar nolger ya Ini kalau mau Memancing Pakai nomor dua Lanjutnya kita tutup Dan Modifikasi Karena ini kan montangnya gede banget Kalau buat nyalger Bisa leleh semua komponennya Untuk meletopot semua Ini harus diperkeksir Oke ini saya udah selesai Masang lagi Laki-laki satu lagi Nih teman-teman bisa lihat Bagian depannya ini Ini custom Saya buat sendiri Supaya anginnya itu bisa Lebih berfokus Keluarannya nggak terlalu nyebar Nih di depan Karena kita coba buat Balai henti mah Mampu nggak Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk power kipas awalnya saya pakai ini adapter 12V 1A saya ganti dengan adapter yang ini 6V 300mA kenapa? karena ketika saya pakai 12V terlalu kencang putaran kipasnya kalau untuk menyolder jadi pasta soldernya seperti tersapu begitu saja tidak mendidih dan melelehkan timah jadi saya pakai yang atau tetap pakai 12V bisa tinggal ditambah resistor supaya voltasinya turun oke sekarang kita coba oke saya akan coba mencopot ini mosfet pertama-tama jangan lupa berikan pasta dulu karena ini akan sangat berpengaruh pakai pasta atau tidak kita coba kita coba kita coba terus kita coba cepitan nyalakan kepasnya kemudian pemanasnya kalau saya selalu menggunakan indikator ini timah kalau sudah panas digunakan saja kalau sudah panas sekarang tidak bisa digunakan untuk melepas coklatnya mendidih kalau tidak pakai pasta susah banget kita coba lagi ini kita coba melepas lagi yang lain langsung dua karena titiran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi inti perubahan dari sebuah hair dryer ke shoulder wap itu adalah kita mengurangi panjang filamen sekitar satu putaran jadi nanti jadi nanti biasanya kan filamen di hair dryer itu ketika dipanaskan itu hanya memanaskan tapi begitu menikmati tapi begitu kita kurangi tapi begitu kita kurangi dia akan merah menyala dan itu nilainya jauh lebih panas daripada sebelumnya jadi kenapa saya akan menikmati kemudian kenapa saya bikin ini sendiri powernya saya akan menikmati saya akan menikmati dan saya akan menikmati saya akan menikmati selamat menikmati